Saya sanggup, karena saya yang melahirkan Tuhan, saya yang membuatkan Tuhan, melahirkan dia itu tidak ada nama Tuhan. Di belakang saya ini adalah rumah dinas dari mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo, petinggi polisi dengan pangkat Jenderal Polisi Bintang 2. Sejak kematian Brigadirno Friyansa Yoso Hotabarat di rumah dinas ini, nama Verdi Sambo dikenal luas di masyarakat, termasuk nama istrinya Putri Candrawati dan dua orang ajudannya Riki Rizal Wibowo serta Richard Eliezer termasuk satu asisten rumah tangga Kuatma Ruf. Sejak 17 Oktober 2002 tahun lalu, kelimanya dihadirkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai terdakwa. Drama panjang yang berliku kasus pemenuhan Brigadirno Friyansa Yoso Hotabarat muncul dan menyedot perhatian publik karena dugaan adanya kejanggalan atas penyebab kematian. Kasus bermula pada 8 Juli 2022. Brigadirno Friyansa Yoso Hotabarat yang sering disebut sebagai Brigadir Jettewas dalam isiden saling tembak dengan barada Richard Eliezer di rumah dinas Sambo pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kasus penembakan itu baru diungkap ke publik pada 11 Juli 2022 atau tiga hari setelah kejadian. Pada 11 Juli 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Brigadirno Suha masuk ke kamar istri Sambo Putri Candrawati dan diduga melakukan pelecehan. Menurut Ramadan, Putri sempat berteriak sehingga barada Eliezer yang berada di lantai dua berjalan menuju kamar, tetapi Brigadirno Suha keluar lebih dahulu. BrigadirJ disebut mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali dan dibalas oleh barada E sebanyak lima kali. Tidak ada tembakan BrigadirJ yang mengenai barada E, namun tembakan barada E menewaskan Brigadirno Suha. Berlanjut keesokan harinya, 12 Juli 2022. Kematian Brigadirno Suha dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga kebares Krimpolri. Sementara pengacara keluarga Sambo melaporkan Brigadirno Suha atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap Putri Candrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono untuk mengusut kasus tersebut. 18 Juli 2022, Kipjen Ferdis Sampo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 27 Juli 2022, Tim Sus melakukan otopsi ulang jenazah Brigadirno Suha sesuai dengan permintaan keluarga. Berlanjut di bulan Agustus pada tanggal 3, Tim Sus menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Polisi mengatakan tembakan Barada Eliezer bukan bentuk membelah diri. Sehari setelah menetapkan Eliezer jadi tersangka pada 4 Agustus 2022, Polri memeriksa 25 personelnya yang terdiri dari 3 perwira tinggi bintang 1, 5 komisaris besar, 3 ajun komisaris besar, 2 komisaris, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama. Mereka diduga menghalangi penyidikan perkara penembakan Brigadirno Suha. Kapolri mencopet Verdi Sampo serta 14 perwira tinggi dan perwira menengah Polri lain. Selanjutnya pada 6 Agustus 2022, Verdi Sampo ditempatkan di Makobrimop Kelapa II Depok selama 30 hari. Sampo diduga mengambil di kode kamera pemantau atau CCTV yang ada di sekitar rumah dinasnya tempat Yosua tewasi tembak. Esokannya pada 7 Agustus 2022, Putri Canggerawat yang muncul perdana kehadapan publik. Putri menangis usai mendatangi Makobrimop untuk menjenguk Sampo. Putri datang bersama anak dan kuasa hukumnya Arman Hanis. Di hari yang sama, Eliezer mengungkap sejumlah nama ke Tim Sus. Eliezer pun mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Di hari itu, Tim Sus juga menetapkan Brigadir Ricky jadi tersangka baru. 9 Agustus 2022, Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo akhirnya mengumumkan langsung penetapan tersangka Erjen Verdi Sampo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian pada 19 Agustus, akhirnya kepolisian menetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka. PCD jadikan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua setelah 3 kali pemeriksaan sebagai saksi. Hingga akhirnya 2 bulan setelah penetapan para tersangka pada 17 Oktober 2022, Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah 3 bulan berjalan dengan beragam drama panjang, pada 17 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan untuk para terdakwa. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Sementara keesokan harinya, 18 Januari 2023, giliran pembacaan tuntutan untuk Putri Candrawati dan Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa riset Eliezer Kudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Terima kasih telah menonton!